Sementara itu, Habib Lutfi bin Yahya hadir dalam acara Isti Gosah, penyambut pemilu damai 2024. Dalam sambutannya, Habib menegaskan bahwa 100% mendukung paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumingraga, untuk menjadi pemenang di Pilpres 2024. Ulama harismatik Habib Lutfi bin Ali Yahya menghadiri Isti Gosah dan doa bersama untuk bangsa dan kemenangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran di lapangan bola Pasir Munding, Cianjur, Jawa Barat. Kehadiran Habib Lutfi disambut meriah para santri dan warga Cianjur maupun pendukung dan simpatisan Prabowo Gibran yang memenuhi area lapangan. Dalam sambutannya, Habib Lutfi menyatakan dirinya mendukung paslon nomor urut 2 sepenuhnya. Tidak perlu ditanya lagi, dirinya mendukung paslon yang mana. Menurut Habib Lutfi, Pilpres yang diinginkan sekali putaran ini juga nantinya akan memudahkan proses rekonsiliasi nasional. Sehingga sangat penting untuk mengatasi ketegangan dan mempererat solidaritas antara berbagai elemen masyarakat yang ada. Lu sudah tahu ke Habib Lutfi di 02 kok tanya lagi sih? Aneh kan? Aneh nggak? Aneh. Tinggal ngikutin saja selesai. Kerebot amat sih begitu saja kok. Setuju? Setuju. Selain berdoa untuk pemenangan Prabowo Gibran, tujuan diselenggarakannya kegiatan isti gosah dan doa bersama di kota Cianjur ini, juga untuk mendoakan para caleg DPR, DPRD, DPD yang akan maju di pemilu 2024 agar memperoleh suara terbanyak. Oleh karena itu, dalam memilih calon pemimpin, menurutnya dengan penuh wawasan dan kemantapan, untuk Indonesia sekarang kita membuat tonggak untuk 2045. Demikian informasi Nur Malita Anwar di Kipratama, Garuda TV.